Selamat datang di Yesam Gadget, saya Yehuda Gilbert dan inilah unboxing dari iPhone 6 32GB warnanya Gold. Kenapa saya di judulnya saya cantumkan iPhone 6 Reborn? Karena versi ini belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah versi khusus yang didesain untuk pasar Asia dengan storage 32GB dan warna hanya Gold, tidak ada Space Grade dan Silver. Versi pertama dari iPhone 6 hanya memiliki pilihan storage 16GB, 64GB dan 128GB. Nah versi pertama itu diluncurkan di Apple September Event 2014 dan masuk Indonesia pada Februari 2015. Dan apabila teman-teman bertanya apakah ini versi sisa dari yang ada 2015, bukan. Ini versi baru yang baru diluncurkan oleh Apple khusus untuk pasar Asia. Jadi setiap tahunnya, iPhone itu selalu meluncur yang baru dan iPhone di bawahnya, generasi yang di bawahnya itu selalu mengalami penurunan harga. Sama halnya waktu iPhone 7 keluar. Karena iPhone 6 pun jadi lebih murah dan iPhone 6s harganya sedikit lebih di bawah iPhone 7. Tapi ini bukan unit sisa waktu 2015 dan karena ada barang baru dan belum laku makanya di diskon. Bukan. Ini sama sekali bukan karena itu. Tapi memang ini adalah unit khusus yang didesain oleh Apple untuk pasar Asia. Memang hal keluar iPhone 7 lalu ini jadi harganya turun itu berpengaruh tapi tidak sepenuhnya karena itu. Dalam lini iPhone sekarang ada iPhone SE, iPhone 6s, 6s Plus, 7 dan 7 Plus dan tidak ada iPhone 6 lagi di dalamnya. Jadi memang harusnya sudah diskontinue di US dan sudah ditarik dari toko-toko. Tapi berhubung Apple tetap mempertahankan iPhone 6 di pasar Asia maka terjadilah iPhone 6 32GB. 32GB seperti yang saya sudah singgung sebelumnya tidak termasuk dalam versi pertama dari iPhone 6. Karena iPhone 6 pertama ada 16GB, 64GB dan 128GB tidak termasuk 32GB. Dari yang saya lihat di 9 to 5 Mac, versi iPhone ini diluncurkan Maret 2017 untuk pasar Asia di China. Nah, juga desain dari boxnya mengalami perubahan. Teman-teman bila tahu box iPhone 6 yang asli, yang pertama maksudnya yang original pertama banget. Ini kan yang sudah versi yang diluncurkan lagi, yang kedua. Jadi yang pertama banget itu versinya hanya siluet doang. Di sini hanya garis, bukan di garis sih, hanya emboss putih di sini. Dan emboss atau button-nya tidak ada list-list seperti gold di sini menunjukkan warnanya. Jadi hanya kosong dan tidak ada lagi di tengah-tengah ini gambar seperti ini. Jadi ini baru diperbarui waktu diluncurkan versi yang 32GB. Saya ingatkan lagi teman-teman bahwa ini bukan versi River Beach ataupun versi clone. Karena ini adalah versi asli dan resmi Apple Indonesia. Harganya 6 juta rupiah. Dan 32GB itu bukan juga storage yang terlalu kecil. Karena kan iPhone, lihat teman-teman tahu itu tidak bisa memakai memory card. Jadi 32GB tidak terlalu kecil, namun juga tidak terlalu besar. Dan menurut saya, untuk ukuran sebuah iPhone, harga 6 juta itu lumayan terjangkau. Bila kita mengingat, iPhone 6R sendiri waktu pertama kali diluncurkan bisa menyentuh angka 15 juta itu untuk iPhone 6 Plus. Hingga 15 juta, mulai dari sekitar 10 juta lebih. iPhone 7 Plus sekarang pun harganya hingga mencapai 17 juta rupiah. Sehingga 6 juta ini bisa dibilang cukup terjangkau untuk sebuah iPhone. Nah, saya sudah ngomong tentang iPhone 6, tanggung saya lanjutkan ke iPhone 5S. Jadi, iPhone 5S sendiri itu adalah merupakan flagship-nya Apple tahun 2013. Karena waktu itu diluncurkan ada dua, yaitu 5S dan 5C. Nah, 5S sendiri ini masih dijual sampai waktu iPhone 6 masuk Indonesia. Tapi setelah itu, memang harganya turun terus, turun terus, turun terus, hingga pada satu titik. Setelah sampai pada satu harga, iPhone 5S dinyatakan sudah tidak ada listoknya dan sudah tidak dijual lagi. Dan mereka waktu itu berkata bahwa mereka akan restok dalam waktu dekat, tapi saya kurang percaya. Karena memang stoknya sudah habis dan tidak mungkin diproduksi lagi. Tapi tiba-tiba, pada awal 2016, iPhone 5S masuk lagi ke Indonesia, versi 16GB. Dan itu juga bisa dibilang versi reborn-nya. Karena hanya ada warna space green dan silver, dan tidak ada warna gold. Harganya waktu itu adalah 6 juta rupiah lebih. Nah, waktu terus berjalan sampai sekarang, Juni 2017, tetap dijual iPhone 5S dan stoknya masih lumayan banyak. Harganya 3 juta rupiah. Bayangkan, flagship Apple tahun 2013, di 2017 harganya 3 juta rupiah. Jadi, bagi teman-teman yang ingin iPhone, iOS 11, iPhone 5S itu bisa iOS 11. iOS 11 di device yang harga 3 juta. Dan itu juga bukan versi reverb-nya atau versi second, karena itu adalah versi asli, resmi, dari Apple Indonesia. Jadi, saya bisa pastikan kedua iPhone ini adalah versi semacam versi reborn dari iPhone 5S dan 6 yang pertama kali diuncurkan di US. Saya selesai sampai di sini, kita akan lihat langsung isi dari iPhone 6 32GB. Oke, jadi di depan saya sudah ada iPhone 6 32GB. Dia motif box-nya kayak gini, langsung aja kita buka. Di sampingnya ada tulisannya iPhone 6. Oke, kita langsung buka isinya apa saja. Akhirnya. Oke, ini dia iPhone 6 32GB yang warnanya gold. Kita tarik aja. Belakangnya dia nggak ada plastik. Oh, ada plastik di belakangnya. Di dalamnya ada apa? Ini seperti yang iPhone 6 yang versi-versi pertamanya. Di sini ada belakangnya di sini ada belakang untuk kamera. Kita buka ini. Isinya SIM ejector karena kita pasti yang unlock. Jadi, kita isi SIM sendiri. Ini buku-buku petunjuk. Dan ini kartu, eh, ya. Semacam kartu-kartu garansi. Ini ada sticker Apple. Ini ada lightning, kabel lightning. Terus ini charger. Terus ini charger. Wow! Super kecil. Saya nggak tahu ini bisa kelihatan atau nggak. Output 1 ampere. Ini ada ear port. Dan ini konektornya masih pakai konektor yang 3,5 mm headphone jack. Karena iPhone 6 masih punya headphone jack. Nggak kayak iPhone 7. Jadi, ini bisa dibawa juga buat carrying case. Kita singkirkan semuanya. Kita langsung ke iPhone-nya. Oke. Dan ini sebenarnya plastiknya bisa dibuka. Tapi berhubung saya belum pasang anti-gores. Jadi, nggak usah. Dibuka lah ya. Kita nyalain sekarang. Oke, nyala. Sekarang kita masukin SIM-nya. Dia ke SIM Ejector. Ow! Ow! Oke. Ini. Kita harus masukin. Dia nano SIM. Pasti nano SIM. Dan dia udah LTE. Dan nggak ada microSD. Ini masuk. Udah. Coba kita nyalain lagi. Kita pake tangkiri lagi. Kita pake tangkiri lagi. Next. Yeay! Setelah menunggu begitu lama. Kita langsung lihat. Dia pada nunggu lama-lama lagi. Kita langsung lihat. Oke. Major charge. Oke. Kita lihat langsung ke... General. About. Di sini available-nya 23,47 GB. Lumayan lah ya. Terus ini ada IMEI-MEI. Nanti saya juga blur. Terus apa lagi? Software update. Oke. Jadi ini udah iOS 10. Bawaan iPhone. Harusnya tuh bawaan iPhone 6 itu iOS 8. Tapi dia udah iOS 10 ini. Tinggal nunggu iOS 11 update-nya. Kita lihat apa lagi sekarang? Udah software. Udah. Udah. Oke semuanya. Tinggal menunggu iPhone. Eh. Tinggal menunggu iOS 11 lah ya. Berapa bulan lagi. Jadi itulah buat unboxing dari iPhone 6 32 GB. Versi gold. Jangan lupa untuk subscribe YesamGadget. Follow Twitter YesamGadget at YesamGadgetID. Like video ini serta subscribe YesamGadget.